Yaitu puluhan ribu warga dan komunitas tumpah ruah dalam acara Millennial Road Safety Festival. Kegiatan yang dihadiri langsung Kapolda Jawa Barat tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dalam perlalu lintas yang selama ini banyak menelan korban kaum milenial atau angka umur produktif. Sedikitnya 55 ribu warga bersama komunitas kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, tumpah ruah dalam kegiatan Millennial Road Safety Festival di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Millennial Road Safety Festival tersebut digelar Satlantas Pores Bandung dan dihadiri Kapolda Jabar beserta Bupati Bandung. Dalam kegiatan tersebut, seluruh masyarakat diberikan pengetahuan dalam tata cara berkendara yang baik dan benar. Saat ini, 60 persen angka kecelakaan lalu lintas menimpa kaum milenial atau umur produktif, mulai dari 15 sampai 35 tahun. Kapolda Jabar mengimbau agar seluruh kaum milenial, khususnya pengguna sepeda motor, lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya. Warga juga diberikan pemahaman berkendara yang aman dalam safety riding yang diberikan anggota Satlantas Pores Bandung. Angka kecelakaan lalu lintas masih didominasi korbannya adalah anak-anak kita kecelakaan lalu lintas yang berusia 17 tahun sampai 35 tahun. Berlalu kegiatan ini diharapkan generasi milenial yang kita sama-sama antarkan yang menuju ke Indonesia Gemilang harus bertip untuk cinta lalu lintas. Kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan berlalu lintas di jalan raya karena kaum milenial merupakan umur produktif yang merupakan penerus bangsa. Rezitya Prasaja, Bandung TV